Sitangan Halilin terjelit 17. Susiok, apa Paman tidak melihat jelas siapa mereka ini? Lihat, mereka ini orang-orang begini sederhana, bukan pejabat, bukan bangsawan, bukan hartawan, bahkan saudara ini buntung lengan kirinya, dan Paman masih tega untuk membajaknya. Ini keterlaluan namanya. Orang bermuka hitam yang ternyata adalah Toat Beng Siang Kiam Ken Oke tersenyum. Aiyin, engkau tahu apa? Orang-orang ini menyimpan banyak emas dan perak. Karena itulah aku menghadang mereka. Kalau engkau berpihak kepada mereka, engkau hanya akan membuat mereka ini mengadalkan perlindunganmu dan bersembunyi di belakangmu sejak mendengar bahwa Wikiam Loma sudah meninggal dunia dan orang bermuka hitam ini bukan lain-lain. Adalah Toat Beng Siang Kiam Ken Oke, Asyong sudah mengepal tinju dan menyentuh lengan Xiaobeng. Akan tetapi pemuda buntung ini masih bersabar. Jadi inikah orang yang dahulu bersama Mendiang Hoi Kiam Loma telah menyerang Lem Loma, naga selatan, Magiok pada saat ibunya melahirkan dia? Biarpun tidak secara langsung, orang bermuka hitam ini yang membuat ibunya ketakutan dan kaget, sehingga ibunya meninggal ketika melahirkan dia. Nona, terima kasih atas pembelahanmu kata Xiaobeng kepada gadis itu sambil mengangkat tangan kanannya, dimiringkan ke depan dada sebagai tanda penghormatan. Akan tetapi biarkan kami menghadapi sendiri Toat Beng Siang Kiam Ken Oke dan anak buahnya. Kami tidak takut menghadapi mereka, Nona. Nah, Iyien, kalau yang kau bela tidak mau, apakah engkau berkukur hendak membela mereka? Mingyirlah, biar kami berurusan dengan bocah sombong ini kata Ken Oke. Gadis yang dipanggil Aiyien itu memandang Xiaobeng dengan alis berkerut. Benar-benar engkau berani melawan Susiok Toat Beng Siang Kiam? Dia ini datuk sungai Wong Ho dan Li Hai sekali. Kenapa kalian berdua tidak cepat pergi saja dari sini dan aku yang akan melarang mereka mengganggu kalian? Jangan khawatir, Nona. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Akan tetapi lenganmu. Gadis itu memandang ke arah lengan baju sebelah kiri Xiaobeng yang tergantung kosong bagian bawahnya. Aku tidak takut, Nona. Terima kasih atas kebaikanmu dan maafkan kalau kami menolak pembelaanmu. Gadis itu mengerutkan alisnya dan cuping hidungnya bergerak-gerak. Lalu ia mendengus dan berkata, Kalau engkau mati jangan bilang bahwa aku tidak membelamu dan membantu paman guruku yang menyeleweng. Setelah berkata demikian gadis itu keluar dari kepungan. Hi, bocah sombong. Berani kau melawan aku. Ken oke membentak dan memandang ringan. Dia adalah seorang tokoh besar, menggantikan mendiang gurunya, menjadi datuk sungai Huang Ho. Terkenal sebagai seorang ahli pedang sehingga mendapat julukan Toat Beng Siang Kiam, Sepasang pedang pencabut nyawa, Maka tentu saja dia memandang ringan walaupun tadi dua orang pemuda itu telah memperlihatkan kepandaian merobohkan anak buahnya, Katakan dulu siapa nama kalian agar jangan menjadi roh penasaran karena sebentar lagi kalian berdua akan mampus. Aslong mendahului sutenya menjawab dengan suaranya yang lantang. Buka telingamu lebar-lebar, kepala bajak sungai. Aku bernama Aslong dan suteku ini yang dikenal sebagai Louis Kong Chiang, si tangan halilintar. Mendengar ini siyaobeng tersenyum saja karena setiap kali memberi pertolongan kepada orang-orang tertindas dan menentang kejahatan, Suhengnya itu selalu memperkenalkan sebutan Louis Kong Chiang itu. Untuknya, dia membiarkan saja karena hal itu sesuai dengan pesan ayahnya, Magiok, Dalam usahanya untuk membersihkan nama ayah kandungnya yang dulu juga disebut si tangan halilintar. Karena nama itu dengan sengaja diobrol oleh Aslong, Maka sebentar saja julukan Louis Kong Chiang menjadi terkenal sebagai pendekar berlengan satu yang baru muncul. Ken Oke belum pernah mendengar julukan si tangan halilintar itu, maka dia tertawa mengejek. Suhengnya berwajah dan bersikap seperti orang bodoh, dan suteknya itu hanya seorang pemuda yang bertangan satu, sama sekali tidak perlu ditakuti. Hem, bocah-bocah kemarin sore macam kalian berani menentangku. Majulah kalian berdua. Sepasang pedangku ini sudah khas untuk minum darah kalian. Dia menggerakkan kedua tangan ke belakang dan tampak sinar berkelebat menyilaukan matuk ketika sepasang pedang yang berada di kedua tangannya itu tertimpa sinar matahari. Aslong tertawa. Hahaha, kami bukan orang-orang yang suka melakukan pengeroyokan seperti pengecut. Engkau lah yang pasti akan mengandalkan pengeroyokan. Wajah Ken Oke semakin hitam dan matanya mendelik. Baru sekarang tokoh ini tampak galak menyeramkan, padahal tadi ketika menjadi penjual perahu, tampak lemah lembut. Tidak sedih aku melakukan pengeroyokan. Kalau begitu, hayo engkau sendiri yang maju melawanku, satu lawan satu. Yang lain menjadi saksi. Hihihi, siapa percaya saksi seperti anak buahmu ini? Kalian pasti akan bertindak curang. Kata Aslong, sengaja memanaskan hati karena biarpun dia tidak cerdik, namun dia tahu benar bahwa kemarahan membuat seorang ahli silat kurang waspada dalam sebuah pertandingan silat. Biar aku yang menjadi saksi tiba-tiba terdengar suara nyaring dan ternyata yang berteriak itu adalah gadis tadi yang kini sudah duduk di atas sebuah dahan pohon dengan kedua kakinya ongkang-ongkang, tergantung, lagaknya seperti anak kecil yang sedang menonton pertunjukan menarik yang akan dilihatnya di bawah pohon. Bagus sekali kalau engkau suka menjadi saksi, nona kata Aslong. Akan tetapi sebelum dia melayani Kenoke bertanding, Siobeng yang dapat menduga bahwa orang ini cukup liai, segera melangkah maju. Haha, baiklah, Sute. Kalau kau tidak dapat mengalahkannya, barulah aku yang maju katanya, sengaja menyombongkan diri untuk membuat gentar hati lawan. Aku akan menjaga agar jangan ada yang main curang. K.O.K. menghadapi Siobeng dengan senyum mengejek. Dia melintangkan kedua pedangnya di depan dada dengan bersilang, mementuk gunting, lalu berseru, suaranya mengejek. Si tangan halilintar, coba keluarkan tangan ampuhmu itu dan bersiaplah untuk mati dia sudah siap untuk menyerang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara gadis itu nyaring. Tahan. Sebagai saksi aku merasa tidak adil kalau yang seorang menggunakan sepasang pedang, padahal lawannya hanya bertangan satu dan tidak bersenjata. Eh, tangan halilintar, kalau kau tidak mempunyai senjata, boleh kau pinjam pedangku ini, agar pertandingan menjadi adil. Kalau tidak adil begini, lebih baik batalkan saja. Mendengar ini diam-diam Siobeng merasa kagum kepada gadis itu. Boleh jadi gadis itu berandalan dan liar, sikapnya kasar, bahkan lebih ugal-ugalan dibandingkan Puteri Mayani. Mendengar ucapan gadis itu, dia lalu menggerakkan tangan kanannya, dan Ken Oke terkejut karena dia tidak dapat mengikuti gerakan tangan kanan itu, tahu-tahu tangan itu memegang gagang sebatang pedang tipis yang mengeluarkan suara mengaung ketika tiba-tiba berkelebat menjadi sinar kilat itu. Bagus, kiranya engkau memiliki sebatang pedang yang amat baik, buntung. Nah, sekarang kalian berdua boleh mulai bertanding gadis itu berseru girang. Lihat pedang Ken Oke membentak dan dua sinar pedang berkelebat menyambarnya ambar tubuh Siobeng. Akan tetapi dengan lincah pemuda ini bergerak cepat, tubuhnya bagaikan bayi yang berkelebat di antara kedua sinar pedang itu. Tentu saja Ken Oke terkejut dan dari gerakan yang amat ringan itu saja dia dapat menilai bahwa pemuda buntung yang berjuluk Si Tangan Halilintar ini benar-benar lihai. Maka dia bersikap hati-hati dan mempercepat gerakan sepasang pedang sambil mengerahkan seluruh tenaga saktinya Datuk Sungai Huangho ini memang lihai sekali memergunakan sepasang pedangnya. Gerakannya kini amat cepat. Sejak dia kalah oleh Magiok sekitar 20 tahun yang lalu, dia telah memperdalam ilmu pedangnya, dilatih gurunya, Hui Kiam Lomo yang kini telah meninggal sehingga kini dia jauh lebih lihai daripada dahulu. Karena serangan sepasang pedang itu menjadi semakin ganas dan berbahaya, Siobeng terpaksa menangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaga saktinya pula. Hai ii it, trak-trak. K.O.K. melompat ke belakang dan matanya terbelalak memandang kedua batang pedangnya yang telah patah ketika bertemu sinar pedang kilat lawan sehingga yang tinggal di tangannya hanya gagang dan sepotong pedang pendek sekali. Sama sekali tidak disangkanya bahwa hanya dalam pertandingan belasan jurus saja, padahal pemuda itu sama sekali belum balas menyerang, sepasang pedangnya sudah patah-patah. Tentu Pau Kiam, pedang pusaka, si lengan buntung itu luar biasa ampuhnya, pikirnya. Kalau bertanding tangan kosong tentu dia akan lebih unggul, mengingat lawannya hanya bertangan satu. Orang muda, pedangmu amat ampuh sehingga sepasang pedangku patah. Beranikah engkau melanjutkan pertandingan dengan tangan kosong? Wah, tidak adil kembali gadis itu berseru setelah tadi bertepuk tangan memuji melihat betapa sepasang pedang paman gurunya patah oleh tangkisan pedang siau beng. Kalau mau adil, tangan susok yang kiri harus diikat di pinggang dan tidak boleh digerakkan. Keoke tidak menjawab, hanya memandang siau beng dengan mata mendeli. Lui Kong Chiang, bagaimana? Beranikah engkau bertanding dengan tangan kosong melawan aku? Siau beng melibatkan lagi pedangnya di pinggang. Biarpun tangannya hanya sebelah, namun dia sudah terlatih dan dapat melibatkan pedang itu. Mula-mula gagang pedang yang dijepit di pinggang lalu ujung pedang ditarik dengan tangan kanan, dililitkan pinggang dan ujung pedang itu masuk ke sebuah lubang yang berada di belakang gagang pedang. Setelah melibatkan pedang Lui Kong Chiang, barulah dia menjawab. Tentu saja aku berani. Silahkan maju menyerang. Hiyaaah tanda seru Keoke menyerang dengan ganasnya. Gerakan kedua tangannya mendatangkan angin dasyat. Namun dengan keringanan tubuhnya siau beng dapat mengelak dengan amat mudah. Keoke menjadi semakin penasaran. Kini kedua tangan dan kedua kakinya menyerang sedemikian gencarnya sehingga mau tidak mau siau beng harus menghindarkan diri dengan tangkisan karena kalau hanya mengelak terus, hal itu dapat membahayakan dirinya. Ketika kaki kanan lawan menyambar ke arah lambung kirinya, lengan bajunya berkelebat menangkis. Laak Kenoke terkejut bukan main. Biarpun lengan baju itu bagian ujungnya kosong karena lengan siau beng hanya sebatas siku, namun lengan baju itu mengandung tenaga yang hebat sehingga kakinya terpental membalik dan terasa panas dan nyeri. Keoke merasa terkejut dan penasaran. Dia mengeluarkan semua ilmu silatnya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun semua serangannya sia-sia belaka. Kalau tidak dielakkan tentu ditangkis pemuda buntung itu. Tiba-tiba kedua tangan Keoke bergerak di pinggangnya dan begitu tangannya bergerak ke depan, dua sinar kilat menyambar ke arah tubuh siau beng. Curang terdengar gadis itu berteriak. Akan tetapi tentu saja siau beng tidak mudah diserang secara gelap dengan dua buah pisau terbang itu. Dia melompat ke samping dan menangkis dengan tangan kanannya. Sebatang pisau terbang meluncur lewat dan yang sebuah lagi dipukulnya runtuh. Keoke sudah marah sekali, menubruk maju hendak menggunakan kesempatan selagi siau beng menghindar dari sambaran dua batang pisau terbangnya, dia menyerang dengan ganas sekali. Siau beng miringkan tubuhnya dan ujung lengan baju kirinya menyambar dan membelit lengan kanan Keoke. Kemudian dia menarik dengan sentakan sehingga tubuh Keoke tidak mampu mempertahankan diri dan begitu dia terhuyung ke depan. Siau beng menyambar tengkuknya, tangan kanannya menangkap leher baju di bagian tengkuk dan mengerahkan tenaga. Tubuh Keoke sudah terlempar, melayang ke arah sungai. Biur tanda seru air sungai munkrat ketika tertimpa tubuh Keoke. 17 anak buah Keoke yang tadinya menonton, kini mencabut senjata golok mereka yang menyerang ke arah siau beng. Akan tetapi aslong mengeluarkan teriakan marah dan menyambut mereka dengan amukannya. Su Heng, jangan membunuh orang kata siau beng dan dia menjauhkan diri, membiarkan aslong menghadapi pengeroyokan mereka karena dia maklum bahwa aslong akan mampu mengalahkan mereka semua. Curang. Tidak tahu malu terdengar teriakan dan tubuh gadis itu melayang dari atas pohon lalu ia pun mengamuk dan membantu aslong. Siau beng tersenyum menyaksikan sepak terjang aslong dan gadis itu. Mereka menghadapi sepak terjang aslong dan gadis itu. Mereka menghadapi belasan orang bersenjata golok dengan tangan kosong. Akan tetapi tamparan dan tendangan kaki mereka membuat para pengeroyok terpelanting ke sungai. Pertempuran itu tidak memakan waktu lama dan seluruh anak buah Keoke sudah terlempar ke sungai semua. Mereka berenang ke tepi yang agak jauh dari situ lalu melarikan diri terlebih dulu. Setelah semua lawan pergi, Siau beng menghampiri gadis itu dan memberi hormat dengan tangan kanan depan dada sambil membungku. Nona, kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Nona yang telah membantu kami. Hem, aku tidak membantu kalian. Aku hanya tidak suka melihat sikap paman guruku, maka aku menentang dia dan anak buahnya lalu ia memandang kepada Asyong kemudian kepada Siau beng lagi. Aku telah melihat gerakan kalian berdua dan aku merasa heran sekali, mengapa kepandaian Seng Sute yang buntung lengan kirinya lebih liai daripada Suhengnya. Haha, tidak usah heran, Nona. Sute ku ini berjuluk si tangan halilintar, sedangkan aku tidak mempunyai julukan apapun. Aku juga merasa heran, Nona. Mengapa seorang keponakan murid berani menentang paman gurunya dan juga memiliki kepandaian yang jauh lebih liai daripada kepandaian paman gurunya? Bukankah ini lebih aneh lagi kata Siau beng? Tangan halilintar, kulihat ilmu silat tangan kosong dan silat pedangmu hebat sekali. Aku jadi ingin mencobanya. Ah, Nona, aku tidak ingin berkelahi denganmu. Siapa yang mau berkelahi? Aku hanya ingin menguji sampai di mana hebatnya ilmu silatmu sehingga engkau mendapat julukan si tangan halilintar. Nah, bersiaplah, tangan halilintar. Gadis itu memasang kuda-kuda, kedua kakinya berjungkit, dikembangkan dengan jari tangan terbuka menunjuk ke atas. Kedua, tangannya. Sudahlah, Nona. Biar aku mengaku kalah padamu. Tidak bisa. Kalau engkau mengaku kalah sebelum bertanding, berarti engkau pengecut. Sute, Nona ini hanya ingin menguji kepandaian, mengapa engkau menolaknya? Tanpa mengenal ilmu masing-masing persahabatan tidak akan menjadi akrab dan dapat saling mencurigai. Mendengar ucapan Asyong itu, Xiaobeng menghela nafas panjang. Sebetulnya dia tidak ingin bertanding dengan gadis yang telah membelahnya itu. Akan tetapi gadis itu memaksanya, bahkan kini Asyong juga ikut membujuknya. Malah ia akan dianggap pengecut kalau mengaku kalah sebelum bertanding, dia akan melayani dan sekaligus mengobati ketinggian hati gadis liar ini, gadis yang bersikap begitu berani terhadap paman gurunya sendiri yang ugal-ugalan namun agaknya memiliki ilmu kepandian yang tinggi. Baiklah kalau engkau memaksa. Nah, maju dan seranglah. Melihat Xiaobeng tidak memasang kuda-kuda, hanya berdiri dengan santai, gadis itu memberi peringatan dengan seruang nyaring. Lihat seranganku ia lalu menyerang maju. Dari kuda-kuda dengan jurus pekko liang chi, bangau putih pentang sayap, ia lalu bergerak maju dan kedua tangannya dengan cepat dan bergantian menotok ke arah jalan darah di tujuh jalan darah terpenting yang terdapat di bagian tubuh Xiaobeng. Ia menyerang dengan jurus pekko tokau, bangau putih mematuk ikan. Gerakannya ringan dan cepat sekali, juga dari angin pukulan yang menyambar mendahului jari-jari mungil yang menotok. Xiaobeng tahu bahwa gadis ini memiliki sin kang, tenaga sakti, yang kuat, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan ken oke tadi. Dia cepat mengelak ke kanan-kiri, kecepatan gadis itu sehingga totokan bertubi-tubi itu tak pernah mengenai sasaran. Setelah mengelak terus dan melihat betapa gadis itu mengejarnya dan bahkan mempercepat serangannya yang bertubi-tubi, Xiaobeng menangkis dengan ujung bajunya yang kosong. Wu-ut, plak-plak-plak tiga kali totokan gadis itu tertangkis ujung lengan baju dan gadis itu merasa betapa tangannya panas dan tergetar hebat oleh lengan baju yang lemas itu. Ia kagum sekali, maklum bahwa orang yang sudah mampu menyalurkan tenaga ke ujung kain lengan baju itu tentu memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Timbul kegembiraan di hati gadis itu. Tadi ia sudah menduga bahwa pemuda lengan buntung yang memakai julukan si tangan halilintar ini pasti seorang yang lihai sekali dan ternyata benar. Ayahnya pernah mengingatkannya bahwa kalau ia berhadapan dengan seorang wanita atau pria tua, seorang pengemis, seorang penderita cacat atau seorang pendeta, ia harus bersikap hati-hati. Orang-orang yang tampaknya lemah tak berdaya itu, kalau sudah menguasai ilmu silat, biasanya amat berbahaya. Orang biasanya condong memandang rendah kepada merak dan karena memandang rendah inilah orang dapat roboh oleh orang-orang yang pada umumnya lemah tak berdaya ini. Setelah merasa yakin bahwa si tangan halilintar itu benar-benar lihai, gadis itu bersemangat dan kini ia mengeluarkan jurus-jurus sampuhnya untuk menyerang Xiaobeng. Melihat perubahan ini dan merasakan betapa serangan gadis itu, Xiaobeng membebela diri dan selain mengelak dan menangkis, dia juga mulai membalas dengan serangan tamparan dan totokan dengan ujung lengan buju kiri, walaupun dia berhati-hati agar jangan sampai kesalahan memukul atau menotok bagian tubuh yang berbahaya. Kedua orang itu berkelebatan sehingga tubuh mereka berubah menjadi dua bayangan yang saling serang. Demikian hebatnya gerakan mereka sehingga daun-daun pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang tertiup angin pukulan mereka. Melihat serunya pertandingan itu, Asyong berulang kali bertepuk tangan sambil berseru memuji, bagus, bagus, hebat. Mendengar pujian ini, gadis itu menyerang semakin gencar dan Xiaobeng juga mengimbanginya. Tiba-tiba gadis itu mengubah gerakan silatnya dan berseru nyaring, sambut seranganku ini. Xiaobeng terkejut karena gadis itu kini berkelebat dan membuat gerakan berputar-putar. Gerakan kedua lengannya mengeluarkan angin berpusar seperti angin rebut. Itulah ilmu silat tangan kosong pet Hang Sinkun, silat sakti delapan penjuru angin. Hiat tanda seru gadis itu menyerang dengan ganas sekali dengan jurus Hang Chui Pai Hio, angin meniup daun. Kedua tangan itu menyambar-nyambar dan tubuhnya berkelebat, menyerang Xiaobeng dari delapan penjuru. Xiaobeng yang bagaimanapun juga tidak mau kalah, mendorong-dorongkan tangan kanannya. Dari telapak tangan itu keluar hawa dorongan yang amat kuat. Pernah gadis itu terserempet dorongan sehingga tubuhnya terhuyung ke belakang. Tiba-tiba gadis itu mengeluarkan bentakan melengking dan tubuhnya melompat ke atas, lalu dari atas ia turun dengan kedua kaki terlebih dulu, menginjak ke arah kepala pemuda itu. Xiaobeng cepat mengelak lalu menyambut sebelah kaki lawan dan mendorongnya ke atas sehingga tubuh gadis itu melayang ke atas sampai melebih pohon tingginya. Akan tetapi ketika ia meluncur turun, tubuhnya seperti melayang dan ia hinggap di atas dahan pohon seperti seekor burung saja. Asyong bertepuk tangan. Bagus sekali. Kalian berdua memang lihai sekali gadis itu melayang turun ke depan Xiaobeng dan tersenyum. Manis sekali. Julukan musitangan halilintar ternyata bukan omong kosong. Ciyang huatmu, ilmu tangan kosongmu, memang hebat, aku telah mengujanya dan aku mengaku kalah. Akan tetapi aku ingin sekali menguji Ciyang huat, ilmu pedang, yang tadi telah engkau perlihatkan ketika melawan Sushok Kenoke. Setelah berkata demikian, gadis itu mencabut pedangnya yang berkilauan. Nah, cabutlah pedangmu, tangan halilintar. Nona, kiranya sudah cukup. Mengapa kita harus bertanding lagi? Aku khawatir akan merusak poh kiam, pedang pusaka, yang kau pegang itu. Kalau pedangmu sampai rusak, engkau akan merasa kecewa dan aku akan merasa menyesal sekali. Hem, pedangku ini adalah liong cuh kiam, pedang naga, tidak mungkin akan terbabat putus oleh pedangmu. Mungkin pedangmu yang akan patah oleh pedangku. Kalau begitu lebih berbahaya lagi. Aku tidak ingin pertandingan persahabatan yang main-main ini mengakibatkan pedang kita rusak. Tiba-tiba Asyong menghampiri mereka sambil membawa dua potong ranting kayu sebesar lengan dan panjangnya seukuran pedang. Haha, kalian tidak perlu menggunakan pedang pusaka masing-masing. Untuk mengukur ilmu pedang masing-masing, cukup menggunakan ini sebagai pengganti pedang. Siaobeng dan gadis itu agaknya setuju dan mereka berdua menerima sepotong kayu ranting dari tangan Asyong. Gadis itu sudah menyimpan kembali pedangnya. Bagus, usul ini baik sekali. Nah, tangan halilintar, coba perlihatkan ilmu pedangmu. Engkau yang ingin menguji ilmu pedang, nona, maka engkau lah yang harus membuka serangan. Hem, awas, lihat serangan pedangku gadis itu membentak dan ia pun sudah menggerakan rantingnya menyerang dengan tusukan ke arah metu Siaobeng. Itulah jurus yang amat berbahaya bagi lawan. Siaobeng membuat gerakan ke samping untuk mengelak, akan tetapi ranting di tangan gadis itu, begitu tusukannya gagal, sudah dilanjutkan dengan gerakan membabat dari samping ke arah leher lawan. Siaobeng kagum. Ilmu pedang yang dimainkan gadis ini memang hebat dan dasyat sekali. Penaganya kuat dan gerakannya begitu cepat bagaikan angin sehingga dia terpaksa menangkis dengan rantingnya. Tuk dua ranting bertemu dan keduanya mundur dua langkah, lalu gadis itu menyerang lagi. Agaknya karena ia yakin akan ketangguhan lawan, maka kini ia tidak mencoba-coba lagi, lalu langsung saja mengeluarkan ilmu pedang intinya, yaitu Sin Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga sakti. Pedangnya bergerak-gerak bergelombang seperti seekor naga melayang-layang dan mengamuk. Pedang itu, pada saat itu digantikan ranting, menusuk, membabat, membacok atau berputar menyambar-nyambar, masih dibantu dengan gerakan tangan kiri menampar dan dua kakinya bergantian mencuat dengan tendangan-tendangan maut. Benar-benar seorang gadis ahli pedang yang hebat, pikir Siaobeng. Gadis ini tentu saja menjadi seorang ahli pedang yang hebat karena perguruannya juga terkenal dengan ilmu pedangnya. Buktinya Ken Oke itu berjuluk Toat Beng Siang Kiam, sepasang pedang pencabut nyawa, dan kalau tadi sepasang pedang itu tidak patah oleh Lui Kong Sin Kiam, pedang sakti halilintar, di tangannya, tentu dia tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Menurut ayah atau gurunya, Magiyok, Ken Oke adalah murid Datuk Sungai Huang Ho yang berjuluk Hwi Kiam Lomo, iblis tua pedang terbang. Kalau paman gurunya dan kakek gurunya semua ahli pedang, tentu saja gadis ini pun mahir bermain pedang. Akan tetapi bagaimana ilmu pedang gadis ini jauh lebih lihai dibandingkan ilmu pedang yang dimainkan Ken Oke tadi? Akan tetapi betapa hebat pun permainan pedang gadis itu, si ao beng yang sudah menguasai ilmu pedang ajaib Lui Kong Sin Kiam, tentu saja tidak merasa terdesak. Dia juga segera mengerahkan tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus sampul dari Lui Kong Sin Kiam. Begitu ia mainkan ilmu pedang ini dan membalas, gadis itu mengeluarkan seruan kaget. Semua serangannya membalik dan ranting di tangan pemuda itu berubah menjadi sinar kilat berwama kehijauan seperti halilintar menyambar-nyambar. Juga semua serangan bantuan dengan tangan kiri dan kedua kakinya, sama sekali tidak pernah dapat menyentuh sasaran, bahkan kalau ujung lengan baju kiri pemuda itu menangkis, darah ini merasa tangan atau kakinya yang tertangkis amat panas dan nyeri. Wuut tanda seru kini ranting di tangan si ao beng mendesak dan berputar-putar. Ketika gadis ini menangkis, dia mengerahkan Sin Kiam menyambut tangkisan itu. Wuut kreek ranting di tangan gadis itu patah menjadi dua dan ia melompat ke belakang, wajahnya menjadi pucat akan tetapi hanya sebentar dan ia sudah berdiri tegak menghadapi si ao beng dengan wajah berseri dan mulut tersenyum gembira. Hebat sekali ilmu pedangmu. Senang sekali aku dapat berkenalan denganmu, tangan halilintar. Nona, kamilah yang beruntung sekali dapat berkenalan dengan Nona yang gagah perkasa dan telah membantu kami menghadapi gerombolan bajak tadi, kata Asyong sambil memandang wajah yang manis itu. Nona, harap Nona jangan menyebut aku tangan halilintar. Aku adalah seorang biasa saja dan nama ku lau beng dengan sebutan siau beng, beng kecil, dan ini adalah suhengku Asyong. Baiklah, mulai sekarang aku akan menyebutmu siau beng dan Asyong, kata gadis itu yang agaknya tidak peduli bahwa dua orang pemuda itu, terutama sekali Asyong, jauh. Lebih tua daripadanya. Dan aku sendiri bernama Wong Aiyen. Gadis itu lalu duduk di atas sebuah dari empat perahu yang berada di situ, yaitu sebuah perahu kecil milik siau beng dan tiga buah milik para bajak sungai tadi. Dan jangan kalian menganggap bahwa mereka tadi gerombolan bajak atau perampok. Sesungguhnya mereka adalah segolongan pejuang yang menentang segolongan pejuang yang menentang pemerintah mamcu yang menguasai tanah air kita. Siau beng teringat akan cerita ayah angkatnya. Ayahnya juga menceritakan bahwa Wikiam Lomo dan muridnya Kin Oke adalah orang-orang golongan hitam, akan tetapi mereka itu pembenci kerajaan mamcu. Bahkan dulu mereka menyerang Lam Leong Magiok karena mereka menuduh Magiok pengkhianat karena menolong putra pembesar mamcu yang diganggu perampok. Dia menghela nafas panjang. Benarkah orang sesat dapat menjadi pejuang, dapat menjadi pahlawan? Ataukah mereka itu berjuang dengan pamrih untuk menguntungkan diri pribadi? Orang sesat selalu bertindak dengan dasar pamrih untuk keuntungan sendiri, maka yang mereka namakan berjuangan itu sesungguhnya hanya untuk menutupi kejahatan mereka. Nona Wong titik. Husah gadis itu memotong ucapan Siau beng. Kalau aku menyebut kalian Siau beng dan Asyong, mengapa engkau menyebut aku pakai nona-nonaan segala? Namaku Wong Aiyin dan sebutanku Aiyin begitu saja, tanpa nona-nonaan. Baiklah, Aiyin. Terus terang saja, kami merasa heran sekali melihat keadaanmu. Bagaimana engkau menyebut Toat beng Siau kiam ken oke tadi sebagai paman gurumu? Dan kalau dia paman gurumu, mengapa aku mendapat kenyataan bahwa ilmu silat tangan kosong maupun pedangmu jauh lebih liai daripada dia? Gadis itu memandang wajah Siau beng dengan sinar mati mencorong, wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum. Siau beng, sudah sepatutnya kalau laki-laki memperkenalkan diri lebih dulu kepada perempuan. Karena itu, sebelum aku menceritakan keadaanku, engkau harus lebih dulu menceritakan tentang kalian, dari mana kalian datang dan hendak pergi kemana, lalu mengapa kalian sampai bentrok dengan paman guru kan oke dan anak buahnya di sini. Siau beng dan Asyong saling berpandangan. Aiyin berkata, hayo, duduklah kalian, tidak enak bercakap-cakap sambil berdiri seperti anak wayang. Siau beng dan Asyong tersenyum. Gadis ini lucu dan ramah. Mereka lalu duduk dalam perahu, berhadapan dengan Aiyin dan Siau beng menceritakan keadaannya secara singkat. Aku tidak mempunyai ayah ibu lagi, mereka sudah meninggal dunia ketika aku masih bayi, dan titik. Aduh, kasihan sekali kau, Siau beng, Aiyin memotong. Sejak bayi aku dipelihara ayah angkatku, juga guruku, dan aku menjadi muridnya bersama Suhengku Asyong ini. Dia jua sudah yatim piatu. Ayah angkatku itu adalah seorang pejuang pula, mungkin engkau sudah mendengar namanya, Aiyin. Siapa sih namanya? Namanya Magiok dan sekarang tinggal di Taisanaih, kau maksudkan Magiok yang berjuluk Lem Leong, naga selatan, itu. Benar, kau kenal dia. Aku pernah mendengar namanya dipuji-puji ayahku, akan tetapi Suhengken Oke pernah menceritakan bahwa Lem Leong mengkhianati perjuangan dan membela pembesar mancu. Dari ucapannya ini saja, tahulah Siau beng bahwa gadis ini jujur dan terbuka, menceritakan apa adanya tanpa khawatir menyinggung perasaan orang. Aku tidak heran mendengar Ken Oke bercerita seperti itu kepadamu, Aiyin. Ketika itu, 20 tahun lebih yang lalu, guruku itu melihat rumah seorang pembesar mancu di serbu segerombolan perampok yang selain merampok juga membunuh orang dan menculik wanita. Putera pembesar itu yang masih pengantin baru diculik oleh segerombolan perampok dan pengantin wanitanya, seorang perempuan Han, akan diperkosa di depan suaminya, melihat ini, Suhu turun tangan menyelamatkan mereka dan mengusir para perampok, walaupun gerombolan itu mengaku sebagai pejuang yang membenci kerajaan mancu. Nah, kalau engkau yang melihat peristiwa seperti itu terjadi di depanmu, apakah engkau tidak akan menolong mereka dan menentang para gerombolan itu? Aiyin mengangguk-angguk. Sudah kuduga demikian, maka aku pun tidak percaya kepada cerita Suhengken Oke. Buktinya, dia tadi juga bermaksud buruk kepada kalian. Aku tidak segan-segan menentang siapapun juga yang melakukan kejahatan. Nah, setelah kami berdua selesai belajar ilmu-ilmu dari ayah angkatku dan dari mendiang Suhu Pet Insanjin kami lalu disuruh turun gunung oleh ayah angkatku. Hmm, Pet Insanjin. Nama itu pun pernah ku dengar dari ayahku yang memuji-muji dia sebagai seorang tokoh sakti yang setia kepada kerajaan Beng yang sudah runtuh oleh orang mancu. Aiyin memandang kepada Siobeng dengan kagum. Pantas engkau lihai, kiranya mendapat gemblengan dari orang sakti itu. Lalu kemana kalian hendak pergi? Kami hendak melihat-lihat keadaan kota raja. Kata Siobeng yang tidak bercerita tentang ditemukannya pedang Lui Kong Sin Kiam dan pelajaran ilmu silat di dinding gua. Ketika kami tiba di tepi sungai Wong Ho, kami membeli sebuah perahu kecil ini dari orang yang menawarkannya. Kami lalu melanjutkan perjalanan dengan perahu dan setibanya di sini, kami dihadang gerombolan tadi dan baru kami tahu bahwa yang menjual perahu kepada kami adalah Ken O Ke tadi. Mungkin dia melihat kantung uang kami ketika kami membayar perahu kecil itu. Nah, sekarang tiba giliranmu untuk bercerita, Aiyin. Ceritamu tentu jauh lebih menarik. Namaku Wong Aiyin. Aku tidak mempunyai ibu lagi. Ibu meninggal ketika aku masih kecil. Aku hidup bersama ayahku di dusun besar Pokeng di lareng gunung Deng San. Ayahku bernama Wang Tat, akan tetapi lebih dikenal dengan julukannya Butek Sin Kiam. Aku pernah mendengar nama besar Butek Sin Kiam. Menurut ayah angkatku, Butek Sin Kiam adalah seorang pejuang yang ditakuti kerajaan Manchu, kata Siaw Beng. Memang ayahku dahulu seorang pejuang yang gigi melawan orang-orang Manchu, akan tetapi karena semua perjuangan itu gagal, kini ayah lebih banyak bertapa di lareng Beng San. Ayah pernah menjadi murid kakek guru Wikiam Lomo, maka ayahku menjadi Suheng, kakak seperguruan, Toat Beng Siang Kiam Ken Oke yang ku sebut Susiok, Paman Guru. Akan tetapi bagaimana tingkat kepandayanmu dapat lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Paman Gurumu? A.I.I.I.I.N. Tanya Asyong. Tingkat kepandayan ayahku jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandayan kakek guru Wikiam Lomo karena setelah tamat belajar pada kakek guru, ayah memperdalam ilmunya dari para pendeta lama jubah merah di Tibet. Siaw Beng dan Asyong mengangguk-angguk maklum. Ayah sudah bertahun-tahun mengasingkan diri di gunung Beng San dan tidak mencampuri urusan dunia ramai. Akan tetapi ayah selalu memesan kepadaku untuk membantu perjuangan para pendekar yang menentang kekuasaan pemerintah penjajah, juga agar aku bersikap dan bertindak sebagai seorang pembela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Setelah ayah menganggap aku cukup kuat untuk melindungi diri sendiri, ayah memperkenankan aku pergi turun gunung dan memesan agar aku mengunjungi Susiok Ken Oke untuk membantunya. Akan tetapi, ketika aku melihat dia mengganggu kalian yang bukan orang mancu, aku menjadi penasaran dan menentangnya. Sekarang aku tidak sudi lagi membantunya karena ternyata perjuangannya hanya menjadi kedok bagi gerombolannya yang sesungguhnya hanyalah gerombolan bajak sungai dan perampok. Siau Beng menghela nafas panjang. Yah, begitulah keadaannya, IYIN. Memang, menurut cerita ayahku, dahulu pemerintah kerajaan Beng menjadi lemah karena para pemimpinnya hanya mementingkan kesenangan diri pribadi, melakukan korupsi dan kecurangan sehingga negara menjadi lemah, rakyatnya tidak bersemangat sehingga mudah saja mereka ditaklukan oleh bangsa mancu. Ketika itu, beberapa orang pendekar, termasuk ayahmu itu, berusaha untuk menentang pemerintah penjajah. Akan tetapi semua usaha itu gagal dan pemerintah kerajaan mancu menjadi semakin kuat sehingga seluruh wilayah daratan telah mereka kuasai. Kini, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk melanjutkan perjuangan puluhan tahun yang lalu itu karena kita tidak akan mendapat dukungan rakyat jelata. Pemerintah mancu ini lebih bijaksana, memperhatikan kesejahteraan rakyat jelata. Juga para pemimpin bangsa mancu membuka kesempatan besar kepada peribumi hon untuk itu mendorong roda pemerintahan. Bahkan para bangsawan mancu tidak segan-segan untuk menggunakan nama hon, menerima kebudayaan kita sebagai kebudayaan mereka, kehidupan keluarga mereka juga disesuaikan dengan kehidupan kita. Tidaklah mengherankan kalau rakyat akhirnya dapat menerima kepemimpinan bangsa mancu, bahkan para pendekar pun banyak yang mulai mendukung usaha pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Aku sendiri sudah beberapa kali bertemu orang-orang mancu yang meruat tak baik. Juga ayah angkatku menganjurkan kepadaku agar kami membela kebenaran dan keadilan sebagai pendekar karena sekarang bukan waktunya untuk memerontak terhadap kerajaan mancu. Menurut ayahku, pemerontakan menggulingkan pemerintah mancu bukanlah hal yang mudah karena tidak mungkin kita lakukan tanpa dukungan sepenuhnya dari rakyat jelata. Sekarang kami berdua harus melakukan perantauan dan siap menentang siapa saja yang melakukan kejahatan, tidak peduli apakah dia orang mancu ataukah orang hon sendiri. Dengan kera itu pun kita sudah membantu memerangi kejahatan dan menenteramkan kehidupan rakyat. Benar sekali, Siobeng. Ayahku juga berpendapat seperti itu. Kau tadi mengatakan bahwa kalian hendak pergi ke kota raja. Ya, akan tetapi sebelum ke kota raja, kami hendak pergi dulu ke kota Kengkoan. Aku ingin berkunjung ke makam ayah kandungku. Ayahmu dimakamkan di sana? Oh ya, engkau belum mengatakan siapa mendiang ayah kandungmu itu, Siobeng. Mendiang ayah yang belum pernah kulihat itu bernama Lau Heng San. Setelah mengunjungi makam ayahmu, engkau lalu pergi ke kota raja. Ya, kami ingin melihat-lihat kota raja dan menyaksikan sendiri apakah benar kaisar Kengsi merupakan kaisar kerajaan Ceng, Mancu, yang bijaksana dan kabarnya kini sedang berperang melawan bangsa Mongol. Dari keadaan penghidupan rakyat di kota raja kita dapat melihat bagaimana sikap rakyat terhadap kaisar itu. Bagus. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana bersama kalian. Ayah ien tampak gembira sekali, wajahnya berseri. Siobeng dan Asyong saling pandang, agaknya terkejut mendengar ucapan gadis yang mengatakan hendak ikut dengan mereka ke kota raja. Tentu saja kedua orang pemuda ini terkejut dan ragu karena baru saja mereka mengenal ayah ien dan tiba-tiba saja gadis itu hendak melakukan perjalanan bersama. Akan tetapi sebelum kita pergi ke sana, aku ingin minta bantuan kalian lebih dulu. Bantuan? Tentu saja kami siap membantumu, ayyien kata Asyong. Bantuan apakah yang dapat kami berikan kepadamu, ayyien Siobeng juga bertanya. Begini, aku sudah berada di sini, mengikuti kelompok yang dipimpin Susok Kenoke selama hampir tiga bulan. Aku mendengar bahwa di Bukit Menjangan di sana itu terdapat gerombolan jahat yang suka mengganggu penduduk, bukan hanya melakukan perampokan, melainkan juga suka menculik wanita. Semua itu ku dengar dari para nelayan dan sudah kuusulkan kepada Susok untuk menyerbu dan menentang gerombolan itu. Akan tetapi Susok selalu menolak dan mengatakan bahwa gerombolan itu adalah perkumpulan Hek Hong Pang, perkumpulan Macahan Hitam, yang juga merupakan sekumpulan Patriot yang menentang pemerintahan Manchu. Selama ini aku masih ragu untuk turun tangan sendiri karena menurut keterangan yang ku dapat, gerombolan itu mempunyai anggota sebanyak lima puluh orang lebih dan mereka semua ganas dan kejam, memiliki senjata sepasang cakar harimau dan dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi besar berjuluk Hek Hong Moko, iblis Macahan Hitam, yang sakti. Aku khawatir kalau gagal jika pergi sendiri. Akan tetapi aku mendengar laporan dari dusun di kaki bukit itu bahwa kemarin putri kepala dusun diculik dan lima orang penduduk dusun yang membela gadis itu telah dibunuh. Sekarang aku kebetulan bertemu dengan kalian maka aku minta bantuan kalian untuk menolong penduduk dusun di sekitar dusun itu dan menghajar gerombolan jahat itu. Wah, aku siap membantumu, IYIN. Biarku hajar si harimau hitam itu kata Asyong sambil mengepal tinjunya. Benar, IYIN. Kami berdua siap membantumu. Gadis itu menjadi girang sekali. Ia meloncat berdiri dan berkata, kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Mari kita berangkat. Kasihan putri luah dusun itu yang telah mereka culik kemarin. Mereka bertiga lalu berangkat, menumpang perahu kecil milik Xiaobeng. Asyong mendayung perahu, IYIN duduk di tengah dan Xiaobeng duduk di depan. Perahu meluncur cepat ke hilir dan tak lama kemudian IYIN berseru agar Asyong mendayung perahu itu ke tepi sungai sebelah kanan. Mereka lalu mendarat dan Asyong menambatkan tali perahu ke sabatang pohon. Inikah bukit menjangan itu tanya Xiaobeng sambil memandang ke arah sebuah bukit tak jauh dari situ. Bukit itu penuh dengan hutan lebat sehingga tampak hijau kehitaman, menyeramkan. Benar, mari kita cepat mendaki sebelum matahari condong ke barat, kata IYIN. Mereka bertiga mempergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, dengan cepat berlari mendaki bukit itu. Ada jalan setapak mendaki ke atas. Asyong berjalan ke depan sambil memegang dayung perahu. Dengan dayung itu dia siap untuk menjaga diri kalau-kalau ada serangan mendadak. IYIN berjalan di belakangnya dan Xiaobeng mengikuti dari belakang. Karena mereka belum pernah datang ke situ dan asing dengan daerah yang penuh hutan di bukit itu, maka tentu saja mereka kini tidak dapat melakukan perjalanan cepat. Hutan-hutan bukit itu ternyata lebat bukan main. Ketika mereka melihat bekas jejak kaki banyak rusa dan setelah tiba di lareng bukit melihat ratusan ekor menjangan yang melarikan diri setelah melihat mereka, tahulah mereka mengapa tempat itu disebut bukit menjangan. Kiranya memang terdapat banyak sekali rusa di situ. Saking lebatnya hutan dan jalan setapak itu kini tidak tampak lagi karena banyaknya semak belukar dan rumput tebal tumbuh dengan liar, maka beberapa kali tiga orang itu menjadi bingung karena jalan mereka terhalang jurang yang curang sehingga terpaksa mereka harus mencari jalan lain. Juga berkali-kali mereka menemukan jalan yang tadi pernah mereka lalui sehingga mereka menjadi bingung. Padahal, matahari mulai turun ke barat karena perjalanan mereka yang tersesat dalam hutan itu membuat mereka berputar-putar dan makan waktu yang lama. Ah, mengapa aku begini bodoh? Kalian tunggu sebentar, aku akan meneliti keadaan dari atas, kata Aiyin, lalu tubuhnya melayang ke atas seperti seekor burung terbang. Ia hinggap di atas cabang sebatang pohon besar, lalu memanjat naik sampai ke puncak pohon yang tinggi itu. Dari tempat tinggi itu Aiyin memandang kesekeliling. Tak lama kemudian dia sudah melayang turun. Nah, sudah tahu aku di mana sarang mereka, katanya. Mari ikut aku ia lalu menjadi penunjuk jalan menuju ke arah tertentu. Matahari yang sudah condong ke barat menjadi penentu arah sehingga mereka menuju ke arah yang benar, yaitu menuju sebuah perkampungan kecil yang terlihat dari puncak pohon oleh Aiyin tadi. Akan tetapi karena mereka tidak dapat menemukan jalan rahasia yang dibuat perkumpulan Hek Haung Pang untuk keperluan mereka sendiri, dan terpaksa harus mengambil jalan pintas yang harus melalui daerah Sukari yang penuh dengan semak tak belukar dan berduri, maka setelah senja barulah mereka tiba di depan sebuah perkampungan. Cuaca mulai agak gelap dan ketika mereka bertiga berdiri di depan pintu gerbang yang amat kokoh itu, tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka dan dari dalam bermunculan puluhan orang dengan pakaian serbah hitam dan sambil berlari-lari mereka membuat lingkaran mengepung tiga orang itu. Tiga orang muda itu tampak tenang-tenang saja menghadapi pengepungan sekitar empat puluh orang itu, bahkan Aiyin tersenyum-senyum mengejek. Gadis yang pemberani ini menyapu para pengepung dengan pandang matanya yang tajam, lalu setelah memutar tubuhnya satu kali berkata dengan suara nyaring, Hei, macan-macan kecil, kami datang untuk bicara dengan pemimpin kalian. Mana dia Hekho Moko? Apakah dia tidak berani keluar menemui kami? Tiba-tiba, seolah menyambut seruan Aiyin tadi, terdengar rauman harimau dari dalam perkampungan, gerangan suaranya menggetarkan keadaan sekeliling tempat itu. Tiga orang muda itu maklum bahwa orang yang mengeluarkan gerangan sehebat itu tentu menggunakan shinkeng, tenaga sakti, sehingga suaranya mengandung getaran yang amat kuat. Lalu dari dalam gapura itu muncul seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun, pakaiannya dari sutra hitam. Tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat, mukanya penuh berwok dan matanya yang lebar mencorong penuh wibawa. Kedua tangan orang ini disambung cakar harimau, tidak seperti para anak buah yang kedua tangan mereka memegang sepasang cakar harimau yang bergagang sepanjang lengan. Dengan langkah perlahan namun tegak bagaikan langkah seekor harimau, laki-laki itu berjalan dan para pengepung di bagian gapura memberi jalan dengan sikap hormat, dia maju terus sampai berhadapan dengan tiga orang muda itu. Dengan matanya mencorong dia mengamati tiga orang itu, pandang matanya berhenti pada Aiyin dan gadis itu merasa seolah pandang mati laki-laki tinggi besar itu menggerayangi tubuhnya dari kepala sampai ke kakinya sehingga mukanya berubah merah dan matanya mencorong merah. Jahanam busuk, apakah engkau yang berjuluk Hekho Moko dan menjadi pemimpin gerombolan Hekho Pang yang suka mengganggu penduduk, merampok barang dan ternak, juga menculik gadis-gadis itu. Hekho Moko mendengus, matanya seolah hendak menelan gadis itu hidup-hidup dan jelas tampak bahwa dia terpesona oleh kecantikan Aiyin. Nona, engkau tinggallah di sini menjadi biniku dan dua orang pemuda ini boleh pergi dari sini dengan aman dan tidak akan kami ganggu. Aiyin membelalakan matanya. Beraninya orang itu. Mukanya serasa dibakar oleh api kemarahan yang berkobar di hatinya. Keparat bermulut busuk bentaknya dan Aiyin sudah mengunus pedangnya lalu tanpa banyak cakap lagi karena saking marahnya gadis itu tidak mampu mengeluarkan kata-kata lagi, ia sudah menerjang Hekho Moko dengan dasyat sekali. Hekho Moko terkejut bukan main. Sebagai orang yang banyak pengalaman dia segera mengenal serangan yang luar biasa hebatnya dan taulah dia bahwa gadis cantik itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Dia cepat mengelak sambil menggerakkan kedua tangannya yang disambung cakar harimau terbuat dari baja yang sudah direnam racun. Segera Aiyin sudah bertanding seru melawan ketua Hekho Moko dan laki-laki tinggi besar berwok ini diam-diam memberi tanda kepada anak buahnya untuk bergerak. Empat puluh orang lebih itu segera mengepung dan mengeroyok Xiao Beng dan Asyong. Mereka bermaksud membunuh dulu dua orang pemuda itu, baru mereka akan membantu ketua mereka menangkap gadis yang cantik itu. Akan tetapi, mereka disambut dengan kejutan hebat. Begitu kedua orang pemuda itu menggerakkan tubuh mereka, dalam beberapa detik saja delapan orang pengeroyok sudah roboh dan tidak mampu bangkit kembali karena tulang patah atau terluka dalam. Tamparan dan tendangan Xiao Beng dan Asyong terlalu kuat bagi mereka sehingga mereka mengeroyok dengan hati gentar dan kacau. Akan tetapi hal ini justru membuat pengeroyok mereka semakin lemah dan kembali delapan orang berpelanting. Hiyaat tanda seru Aiyin menyerang dengan hebat. Kebenciannya terhadap kepala gerombolan yang berani kurang ajar kepadanya itu membuat ia menyerang dengan dahiat untuk membunuh. Hekho Moko melihat serangan yang amat ganas itu, segera menggerakkan tangan menangkis. Cakar harimau baja itu bertemu dengan pedang. Keringge tanda seru tampak bunga api bertijar dan Hekho Moko terhuyung ke belakang. Dia semakin terkejut dan mulai merasa gentar. Cakar harimaunya dari baja itu kuat sekali dan biasanya kalau bertemu dengan lawan yang bersenjata cakarnya mampu mematahkan pedang atau golok lawan. Akan tetapi sekali ini, cakarnya tidak mampu mematahkan liong cu kiam, sebaliknya malah sebuah jari cakar itu patah. Maka dia mulai panic, apalagi ketika diliriknya dan dia melihat betapa belasan anak buahnya sudah roboh dan tidak mampu bangkit kembali, hanya duduk dan merintih-rintih sambil memegangi bagian tubuh yang patah tulangnya. Dia mulai takut dan cepat dia menyelinap dan menyusup ke dalam kelompok anak buahnya yang banyak. Melihat kepala gerombolan itu menghilang di antara anak buahnya, IYIN menjadi marah sekali. Pedangnya berkelebatan menyambar-nyambar, menjadi gulungan sinar terang dan berturut-turut terdengar teriakan dan tubuh bergelimpangan mandi darah di sambar sinar pedang itu. Sementara itu, ketika Asyong sedang mengamuk, dia melihat Hek Hau Moko melarikan diri memasuki pintu gerbang perkampungan. Melihat IYIN mengamuk dengan pedangnya dan Xiaobeng masih menggunakan kaki dan tangan kanannya untuk merobohkan para pengeroyok yang kini sudah berkumpul semua di situ, Asyong lalu melakukan pengejaran kepada kepala gerombolan itu. Dengan gerakan ringan ia melewati kepala para pengeroyok di depannya dan mengejar ke dalam perkampungan yang sunyi karena semua anggota gerombolan telah berkumpul di depan pintu gapura untuk mengeroyok. Asyong masih sempat melihat Hek Hau Moko melompat dan memasuki sebuah bangunan yang paling besar di perkampungan itu. Karena malam mulai tiba, maka cuaca sudah remah-remang. Namun dalam rumah besar itu terdapat penerangan. Dia melompat ke seram di rumah dan melihat di situ sunyi, dengan hati-hati dia lalu memasuki ruangan depan. Dia harus waspada dan hati-hati karena amat berbahaya mengejar seorang penjahat kejam yang memasuki rumahnya. Dia dapat diserang dengan tiba-tiba, bahkan ada kemungkinan rumah itu dipasangi alat-alat rahasia untuk menjebaknya. Ruangan depan itu pun kosong tidak nampak seorang pun manusia. Berindap-indap asyong mencari orang yang dikejarnya. Agaknya rumah itu telah ditinggalkan semua penghuninya karena sepi sekali. Namun di ruangan dalam terdapat lampu penerangan. Dengan berani dia memasuki ruangan yang sebelah dalam. Di sini pun sunyi dan dari ruangan ini dia dapat melihat melalui pintu bahwa ada pula ruangan sebelah belakang. Akan tetapi menembus ruangan dalam itu terdapat pintu-pintu kasar yang daun pintunya tertutup. Selagi dia bingung tidak tahu harus mencari kemana, tiba-tiba dia mendengar suara orang bicara di ruangan belakang. Cepat dia melangkah ke ruangan itu dan suara itu datang dari sebuah kamar besar yang pintunya tertutup. Dia menghampiri pintu dan mendengarkan suara laki-laki dan wanita yang terdengar berbantahan. Aku tidak sudi. Bunuh saja aku, aku tidak sudi ikut denganmu terdengar suara wanita itu. Lalu aswang mendengar suara laki-laki yang sudah dikenalnya, suara Hekho Moko. Gadis bodoh tak mengenal budi. Kalau aku tidak benar-benar cinta kepadamu, sejak kemarin engkau tentu telah kupaksa, ku perkosa seperti para gadis lain, lalu ku berikan kepada anak buahku. Akan tetapi aku tidak mau melakukan itu terhadap dirimu karena aku sungguh cinta padamu dan aku ingin engkau menjadi istriku. Maka, sekali lagi, menurutlah. Mari ku ajak engkau pergi dari sini dan kita hidup berbahagia di tempat lain. Engkau dapat hidup mewah dan terhormat di sana. Marilah manis. Tidak, aku tidak sudi ikut denganmu kalau engkau memaksaku, aku akan bunuh diri, daripada menjadi istrimu. Terkutuk engkau, laki-laki Jahanam yang jahat dan kejam. Hem, kalau begitu aku akan memaksamu ikut denganku, mau atau tidak mau engkau harus menjadi istriku. Aswang mendengar suara gedebukan dan kain robek. Maka dia lalu menendang daun pintu kamar itu. Berak tanda seru daun pintu Jebol dan Aswang melompat masuk. Dia melihat Hekhou Moko hendak memaksa dan meringkus seorang gadis bertubuh tinggi tegap. Akan tetapi gadis itu meronta dan bajunya yang dicengkram Hekhou Moko menjadi robek dari leher sampai pinggang, sehingga tubuh bagian atasnya kini hanya tertutup pakaian dalam beruama merah muda yang tipis dan tembus pandang. Mendengar suara pintu Jebol, Hekhou Moko terkejut sekali. Cepat dia melepaskan gadis yang meronta-ronta dengan gigih itu dan menghadapi Aswang dengan marah. Dia tadi gentar menghadapi A.I.Y.I.N. dan dia tahu bahwa dia tidak akan menang melawan darah perkasa itu. Akan tetapi kini melihat Aswang yang tidak membawa senjata, dia memandang rendah. Dia marah sekali. Aswang merupakan seorang di antara tiga orang muda yang mengacaukan perkampungannya, maka tanpa bicara apa-apa lagi dia sudah menerkam dengan kedua cakarnya ke arah Aswang. Aswang yang sudah waspada sejak tadi, maklum bahwa kedua tangan yang disambung cakar harimau itu berbahaya sekali, maka dia cepat mengelap ke samping, lalu membalas serangan lawan dengan sebuah tendangan. Akan tetapi Hekhou Moko juga mampu mengelap dengan cepat. Maka bertandinglah dua orang laki-laki yang sama tinggi besarnya itu dalam kamar. Untung bahwa kamar itu cukup luas sehingga mereka dapat bertanding dengan leluasa. Akan tetapi segera ternyata bahwa Aswang masih lebih hunggul walaupun lawannya memiliki sepasang cakar berbisa yang menyambung kedua tangannya dan Aswang sendiri bertangan kosong. Selain tingkat kepandayan Aswang memang agak lebih tinggi dan dia memiliki tenaga sakti yang jauh lebih kuat karena dia telah makan daging ular kembang merah, juga pada saat itu hati Hekhou Moko sudah terlanda panik dan ketakutan. Setelah dia mendapat kenyataan bahwa lawannya ini pun lihai sekali, hatinya merasa gelisah dan dia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tadinya dia ingin memaksa gadis yang kemarin diculik, puteri lurah itu, untuk menemaninya karena dia jatuh cinta kepada gadis itu. Akan tetapi sekarang yang terpenting baginya adalah menyelamatkan diri. Maka dia lalu menyerang dengan nekat, mencakar dengan tangan kanannya ke arah muka Aswang sambil menggereng bagaikan seekor harimau terluka. Aswang sudah waspada. Melihat serangan nekat itu, dia cepat miringkan tubuhnya dan setelah memutar tubuh ke kanan dia menangkap lengan kanan lawan dan dengan pengorahan tenaga sakti dia memutar lengan itu ke belakang tubuh lawan. Sekali dia mendorong lengan itu ke atas, terdengar bunyi berkretek dan sambungan tulang bunda kanan Hekhou Moko terlepas. Kepala perampok itu mengeluh karena rasa nyeri seperti menusuk jantungnya dan dia membungkuk untuk menahan rasa nyeri. Aswang menggunakan kesempatan itu untuk menangkap kedua pergelangan kaki kepala perampok itu dengan kedua tangannya dan sekali angkat dan tarik, tubuh kepala gerombolan itu telah tergantung dan dia lalu memutar-mutar tubuh itu, kemudian dia lemparkan keluar kamar melalui pintu yang cebol. Tubuh itu meluncur dan kepalanya menghantam dinding. Praak tanda seru tubuh itu terbanting dan kepalanya retak. Hekhou Moko tewas seketika. Aswang menghampiri gadis yang berlutut sambil memegangi bagian depan bajunya yang robek. Ia tadi menonton perkelayan itu dengan muka pucat, metu, terbelalak dan tubuh gemetaran. Kini, melihat Aswang menghampirinya ia memandang wajah pemuda tinggi besar itu. Aswang melihat betapa sepasang metu yang lebar dan jeli itu terbelalak seperti macu kelinci yang ketakutan maka dia tersenyum dan berkata lembut, Nona, jangan takut. Aku datang untuk menolongmu dan membawamu pulang-pulang ke rumah orang tuamu. Mendengar ucapan itu dan bertemu pandang matu dengan sepasang meta pemuda tinggi besar yang membayangkan kejujuran itu, gadis agaknya baru yakin bahwa pemuda ini benar-benar datang untuk menolongnya. Maka kalau tadi ia sama sekali tidak menangis, kini ia mengeluh dan menubruk kedua kaki Aswang dan terkulai insan. Melihat gadis itu kini rebah telentang di atas lantai dengan tubuh bagian atas depan hanya tertutup pakaian dalam yang tipis sehingga lekuk lengkung dadanya membayang jantung Aswang berdebar tegang. Belum pernah selama hidupnya dia melihat pemandangan seperti ini. Dan wajah gadis itu mendatangkan kesan mendalam di hatinya. Gadis yang tabah, berani mati dan lebih baik mati daripada menyerahkan diri kepada kepala perampok, seperti yang didengarnya tadi ketika gadis itu berbantahan dengan Hekho Moko. Dan wajah gadis yang bertubuh tinggi tegap ini begitu memelas dan begitu manis menimbulkan rasa suka dan iba di hatinya yang belum pernah tersentuh oleh seorang wanita. Dengan jari, jari gemetar dia mencoba untuk menutupkan baju luar yang robek, akan tetapi karena dada yang membusung itu membuat bajunya menjadi ketat. Maka begitu dia melepaskan tangan, baju itu terbuka kembali.